Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan atau Satgas Pantas Republik Indonesia-Malaysia menangkap tersangka pemasok narkoba jenis sabu di rumah kosong di Desa Semaja, kecamatan Seimanggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada selasa 16 Maret 2021. Warga tak menyangka jika pelaku yang diketahui berinisial MW 46 tahun tersebut merupakan pemasok narkoba, lantaran terlihat seperti orang dalam gangguan jiwa. Digeras bagi orang jiwa, ternyata MW sudah memiliki pelanggan tetap dalam bisnisnya tersebut. Tersangka diinformasikan mengelabuhi petugas dengan menyamar sebagai orang tidak waras. Mayor Drian Priambodo pada Rabu 17 Maret 2021 memberikan keterangan. Drian menjelaskan selama ini masyarakat sekitar menyangka bahwa MW adalah orang tidak waras. MW diketahui sudah lama tinggal menyendiri di rumah kosong yang belakangan menjadi target operasi prajurit Satkes Pamtas Republik Indonesia-Malaysia. Bahkan saat diamankan, MW terlihat berpakaian lusuh. Dianformasikan bahwa penangkapan tersangka dilakukan oleh 6 personel pos GAP Masih Manggaris. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan 21 paket yang diduga merupakan sabu dengan berat 10,99 gram. Selain itu, petugas juga mengamankan uang tunai, beberapa ponsel, dompet, rokok, tas, gunting, kalung, serta 13 bungkus tempat narkoba kosong. Dari penangkapan tersebut, petugas mengatakan akan meningkatkan giat patroli, terutama di jalan-jalan tikus yang berada di perbatasan Republik Indonesia-Malaysia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!